Siapa di Indonesia ini yang tidak mengenal Bung Karno? Presiden Indonesia yang pertama ini banyak sekali dikagumi oleh orang-orang baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia Rumor tentang Soekarno dan kehidupannya pun bermunculan dari berbagai versi Mulai dari siapa sebenarnya Soekarno, istri-istrinya, serta kehebatannya baik secara nyata maupun secara gaib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kesempatan kali ini catatan Kijep akan membahas sedikit tentang Soekarno dan Jailulung Namun sebelum lanjut, klik subscribe dulu ya Buat dorang yang belum subscribe Agar Katong bisa terus saling berbagai informasi menarik tentang Maluku Di tahun 2017 lalu, Halmahera Barat dihebohkan dengan peristiwa penemuan tongkat emas milik Presiden Soekarno oleh Ammar Ma'ruf, yaitu Jauh Hukum Malamo atau penasehat Kesultanan Jailulung Proses penemuan tongkat ini bermula dari sebuah mimpi Pak Ammar mengatakan bahwa ia pernah bermimpi bertemu dengan Presiden Soekarno Dalam mimpi itu, Soekarno sempat berpesan kepada beliau yang mana menjabat sebagai Jauh Hukum Kesultanan Jailulung dengan sepenggal kata yakni, ku titipkan negara ini kepadamu dan saya menunggu kedatanganmu di tempatku Hal itu disampaikan beliau pada sejumlah wartawan Setelah mengalami mimpi itu, keesokan harinya mimpi tersebut langsung diceritakan kepada Sultan Jailulung saat itu yakni Abdullah Shah Dan saat itu juga, Sultan Jailulung memberikan perintah kepadanya untuk segera pergi ke kota Blitar di Jawa Timur dengan tujuan untuk berjiara ke makam Presiden Soekarno Sesampainya di makam Presiden Soekarno di Blitar Singkat cerita, beliau mengaku langsung memulai untuk membacakan doa Alhasil, berkisar sekitar satu jam sekitar pukul 3.00 waktu Indonesia Barat tiba-tiba tongkat peninggalan Bung Karno itu muncul melalui kepala makam yang juga disaksikan oleh pengurus makam Bung Karno Sontak hal tersebut menggegerkan warga sekitar serta beberapa media nasional yang meminta untuk mewawancarai beliau namun dengan alasan tongkat tersebut belum diserahkan kepada Sultan Jailulung sehingga beliau juga tidak bisa mengambil langkah untuk berkomentar lalu tongkat tersebut diserahkan kepada Sultan Jailulung dan keberadaan tongkat itu disimpan di kamar puji Kesultanan Jailulung Jauh Hukum Kesultanan Jailulung terus menegaskan sampai sejauh ini informasi tentang penemuan tongkat dari makam Soekarno sudah diterima oleh keluarga Bung Karno yang berada di Jakarta dan sekitarnya Beliau juga menambahkan bahwa untuk berat tongkat kurang lebih 1 kilogram yang dibuat menggunakan emas murni 24 karat Siapa yang bisa menyangkali kehebatan seorang Soekarno? Di mata rakyat Indonesia Soekarno sudah lebih dari sekedar pahlawan bahkan sebagian orang sangat mengagumkan sosok Soekarno ini Selain tongkat emas tadi keterkaitan antara Soekarno dan Jailulung salah satunya adalah Soekarno dikabarkan punya garis keturunan dari kerajaan Jailulung Dan tak hanya itu Bung Karno juga katanya pernah menikah dengan salah satu perempuan dari Jailulung Hal ini terjadi ketika Soekarno melakukan lawatan kunjungannya ke Jailulung di awal-awal terbentuknya NKRI Alasan Soekarno dikatakan keturunan Jailulung malah sebagiannya lagi mengatakan bahwa Soekarno adalah orang Jailulung yang menjadi sesuatu yang sangat susah diterima akal sebab Soekarno dalam berbagai macam sejarah telah membahas biografi dirinya tak satupun bagian yang menyebutkan hal tersebut Namun itulah Soekarno Kehebatannya, kepintarannya, kegagahannya telah menjadikan dirinya disukai oleh banyak orang dan akhirnya semua orang pun mengklaim berbagai hal tentang dirinya dengan alasan mereka masing-masing Itulah sedikit pembahasan tentang Soekarno dan Jailulung Lebih dan kurangnya, mohon maaf ya dan semoga tanyaan ini bisa bermanfaat Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!